Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan menjelaskan tutorial membuat kotak risu dari tumpurung kelapa Ini dari dasarnya ini kita buat kotak dulu dari triplek Ini potongan-potongan telah saya potong ini Ada 6 potongan Ini panjangnya ini saya buat 21 cm Ini 21 cm untuk sampingnya Dan ini 10 cm untuk tingginya teman-teman Ini 21 cm, ini 10 cm Sedangkan untuk bagian depan belakangnya ini tingginya 10 cm Dan untuk lebarnya ini 11 cm Ini 11 cm, ini 10 cm, teman-teman Nanti kita gabung seperti ini Sekarang kita akan mengelim, kita pakai elim korea nih teman-teman Kita lim, kita tahan sebentar, kita pakai esikunya Biar pas petaknya nanti, kotaknya Sekarang kita gabung Jadi kotak Kita tahan sebentar Kita kering Selanjutnya kita tutup bagian bawahnya ini Mungkin tutup bagian bawahnya teman-teman Kita alim dulu sampai merata Seperti ini teman-teman Dan ini untuk bagian atasnya untuk tutup Dan ini tengah-tengahnya kita lubang kita potong ini Tengah-tengahnya Ini telah saya potong Dan sekarang kita buat untuk penahan tutup Supaya tidak bergeser ke samping Ini kita potong Ukuran kecil ini 1 cm Kita pakai esikuh Biar pas ukurannya Kita gabung Kita gabung jadi kotak seperti ini bentuknya Sekarang kita masukkan ke dalam Sekarang kita lim dulu Ditutupnya Kita pasang ditutupnya Dari arah dalam tutup Terus sudah halimnya kering Setelah kita masuk ini tidak bergeser dia Tutupnya Sudah ada penahan dari dalam Sekarang ini kita potong Yang lebihnya ini Sekarang kita akan mengamplas dulu Dari belakang Atau penkurungnya Ini kita amplas dulu Kita lipinkan Ini sudah siap beberapa penkurungnya teman-teman Setelah kita mengamplas semua Kita cetak Ini ukuran potongannya Kita Ceplak dulu di tempurungnya Ini ukurannya saya buat 4 senti setengah Panjangnya 4 senti tengah Kali 2 senti setengah Ukuran cetaknya ini Kita potong Tempurungnya kecil-kecil Kita cepat dulu semua Nah seperti ini teman-teman Sudahlah saya cetak semua Ini kita potong Selanjutnya ini Kita potong Kita potong semua Setelah kita garis ini Kita potong semua Dan ini kita kumpulkan Setelah kita potong-potong ini Seperti ini hasilnya teman-teman Potongan kecil-kecil Selanjutnya teman-teman Kita tempel di kotaknya Ini kita susun ini Saya potong Ini kita tempel di kotak Kita susun Bentuk Batu bata teman-teman Asal kita alim Kita pakai alim Korea ini Kita kasih lem secukupnya saja Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Satu kotak disu ini Sudah habis satu lem Cuma Setengah botolnya ini saja Sudah cukup Kita susun dulu yang rapi Kita sesuaikan Satu kotak disu ini Sekarang bagian bawahnya Seperti bentuk bata Kita silang Sesunannya Seperti ini teman-teman Susun lagi nanti ujungnya yang lebihnya kita potong yang ujung sampingnya kita alim dulu semua terima kasih nah seperti ini teman-teman hasilnya setelah kita sesun ini kita potong bagian samping yang lebihnya ini kita garis dulu kita pakai rule aja biar lurus cepat nah seperti ini hasilnya teman-teman untuk satu sisinya samping sebenarnya ini kita tempel semua seperti ini setelah kita menempel semua bagian sampingnya teman-teman sekarang kita buat tutupnya ini kita potong dulu yang lebihnya ini teman-teman ini kita potong kita potong bagian yang lebih-lebih ini ini setelah saya potong bagian sampingnya kita masukkan ke dalam supaya tidak masuk lewat ke dalam tutupnya ini penahanan ini nanti dari tempurungnya ini yang lebih ke luar ini kita ambil sejajar dengan sejajar dengan sampingnya kita lim ini harus kita tahan dengan tangan sebentar supaya tutupnya tidak jatuh ke dalam teman-teman kita atur dulu seperti ini yang lebihnya ini adalah teman-teman untuk penahan tutupnya supaya tidak masuk ke dalam kalau sudah pas kira-kira ini kita lim langsung kita atur selanjutnya langsung kita ke silim sekarang kita akan menyusunnya semua teman-teman kita tutup semua triplek selanjutnya untuk bagian tengahnya ini berarti ini harus kita potong karena ada lubang tengah-tengahnya ini kita garis dulu kita ambil ukurannya dulu kita potong ini setelah saya saya potong yang telah saya garis tadi teman-teman kita akan menghasilkan balik baru kita lim ini sudah hapas ukurannya sekarang kita lim dulu satu persatu kita akan menghasilkan balik baru kita kita susun semua dan ini kita potong dulu teman-teman yang lebihnya ini nanti yang pendek ini bisa kita pasang di bagian selanjutnya dan untuk sampingnya ini harus kita potong lagi ini kita lim teman-teman kita potong kecil-kecil sesuai ukuran samping kotak ya ini kita susun ada beberapa bagian lagi hampir siap teman-teman ini disini kita lim kita potong dulu ukurannya dan ini hasilnya teman-teman setelah kita lim semua tempurungnya atau batuk kelapanya sudah kita lim semua ini sudah jadi teman-teman ini di dalamnya kalau di dalamnya kita lihat seperti ini ini tutupnya sudah mantap kali-kali teman-teman mantap sekali tutupnya sudah keren ini sudah bagus seperti inilah teman-teman hasilnya sekarang kita tes dulu kita masukkan tisunya ke dalam ini sudah tisu di rumah kita pasang dulu nah seperti ini teman-teman hasilnya sangat mantap terima kasih sudah menonton semoga ini jadi informasi buat teman-teman yang ingin membuat kotak di sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati